Intro Atta Halilintar ungkapkan akan wujudkan seluruh keinginan anaknya, Amenahana Nur Atta. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah menikmati masa-masa menjadi orang tua. Suami Aurel Hermansyah itu mengaku rela melakukan dan mewujudkan apapun keinginan anaknya. Seperti baru-baru ini, momen Atta Halilintar mengajak Amenah berbelanja. Atta Halilintar mengatakan akan menuruti seluruh keinginan Amenah. Wah, Amenah mau semua Indomie, oh tadi mau ini katanya, sampai dipegang-pegang gini, namanya anak kan kita harus turutin maunya, kata Atta Halilintar dikutip dari tiktok at Atta Halilintar. Lebih lanjut, Atta pun mengajak anaknya tersebut untuk memilih ikan. Namun, saat memilih ikan yang diinginkan, Atta Halilintar menggombali anaknya. Ikan-ikan apa yang paling papa suka? Gak tau ya? Ikan stop loving you, ujar suami Aurel Hermansyah tersebut. Bayi enam bulan tersebut seolah mengerti gombalan sang ayah, ia tampak salah tingkah. Sementara itu, Atta Halilintar tampaknya begitu bucin pada Amenah. Setelah menggombali anaknya, ia pun tak berhenti memeluk dan menciumnya. Unggahan Atta Halilintar pun langsung dibanjiri komentar warganet. Warganet turut gemas melihat tingkah bucin Atta Halilintar pada Amenah. Amenah be like. Gombalannya itu terus pah waktu gombalin mama dulu, tulis akun at Ariska Hermaya. Amenah Salting Gatu, tulis akun at editor garis bawah Ayan Zubair. Baby Gmeyesh lagi belanja sama papa, tulis akun at Juju 15337. Daddy and his little girl, sweet BGTC, bucin banget, tulis akun at Remember Me. Sosok Atta Halilintar. Muhammad Atta Mimi Halilintar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Atta Halilintar lahir pada tanggal 20 November tahun 1994. Ia adalah YouTuber, selebritis, dan pengusaha Indonesia. Atta merupakan YouTuber dengan jumlah pengikut, subscriber, terbanyak kedua di Asia Tenggara. Atta Halilintar merupakan anak sulung dari kesebelasan gen Halilintar. Dia merupakan putra pertama dari pasangan perantau Minangkabau, Halilintar Anovil Asmit, ayah dan Lenggogeni Faruk, ibu. Atta telah mewarisi jiwa usaha dari kedua orang tuanya. Bisnis orang tuanya sempat mengalami kesulitan saat mereka sekeluarga tinggal di Malaysia, dan ini membuat Atta belajar untuk berbisnis. Pada tanggal 3 April tahun 2021, ia resmi menikah dengan Titania Aureli Nur Hermansyah atau biasa dikenal dengan sebutan Aurel Hermansyah. Pernikahan mereka digelar secara tertutup di Hotel Raffles Jakarta dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 Prabowo Subianto beserta berbagai A. Ertis Kondang di Tanah Air Kini, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Amenah Hanna Nur Atta. Atta Halilintar ungkapkan akan wujudkan seluruh keinginan anaknya, Amenah Hanna Nur Atta. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tengah menikmati masa-masa menjadi orang tua. Suami Aurel Hermansyah itu mengaku rela melakukan dan mewujudkan apapun keinginan anaknya. Seperti baru-baru ini, momen Atta Halilintar mengajak Amenah berbelanja. Atta Halilintar mengatakan akan menuruti seluruh keinginan Amenah. Wah, Amenah mau semua Indomie, oh tadi mau ini katanya, sampai dipegang-pegang gini, namanya anak kan kita harus turutin maunya, kata Atta Halilintar dikutip dari TikTok at Atta Halilintar. Lebih lanjut, Atta pun mengajak anaknya tersebut untuk memilih ikan. Namun, saat memilih ikan yang diinginkan, Atta Halilintar menggombali anaknya. Youtuber Atta Halilintar mencoba menggombali Amenah sampai salah tingkah. Tak hanya menggombali Amenah, suami Aurel Hermansyah ini juga memeluk dan mencium hangat Amenah. Amenah